Oh para pecinta pedas wajib merapat, siapa sih yang gak kenal dengan ayam taliwang yang terkenal dengan bumbu bakarannya yang pedas menggoda. Olahan ayam bakar pedas khas Lombok ini mempunyai kita rasa yang pedas gurih dan bumbu bakarannya super merah. Kalian wajib mampir nih ke warung taliwang Haji Jeng yang ada di daerah Blok M Jakarta Selatan. Rumah makan satu ini menjual aneka menu taliwang khas Lombok mulai dari ayam bakar taliwang, ikan bakar taliwang, dan sampai pelecing kangkung semuanya juga ada. Kalau favorit kalian yang mana nih guys? Untuk ayam bakar disini sebelum dibakar diculup-culup ke bumbu bakarannya yang merah merona menggoda. Untuk bumbu bakarnya pas landing dibakar karena asapnya tuh langsung ngebul dan aromanya sedap banget loh. Untuk ayamnya dia pake ayam kampung muda yang ukuran kecil tapi rasanya legit dan gurih abis. Selain ayam bakar disini juga menyediakan ikan bakar pelecing juga loh. Untuk ikan bakarnya dia pake ikan bawah laut yang ukurannya cukup besar loh guys. Untuk bumbu bakarannya mirip dengan bumbu taliwang bedanya kita rasa bumbu pelecing ini lebih pedas dari bumbu taliwang. Wow aroma bakarannya langsung keluar nih sedapnya bukan main guys. Kalau satu sisi udah matang ikannya jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Siapa sih yang bisa tahan godaan dari ayam dan ikan bakar pelecing disini guys? Welcome back di Bikin Laper yang selalu berikan makan makanan yang gegar dan bikin lapar terus. Betul tau gak sih apalagi ya. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk mencobain yang namanya ayam taliwang haji jeng ini. Yang terkenalkan dengan ayam taliwang yang endo surendo takendol kendol ngunat banget guys. Ayo ambil yuk. Ini ada. Tuh dia tuh ada pelacirkan kumpung sama toge. Lihat guys ini ayam taliwangnya. Langsung satu ekor. Ui ui bumbunya guys suka banget liat. Tuh aromanya sangat. Aduh. Langsung aja kita gorogot ya. Ini aku gak bisa kalau liat bumbu taliwang itu pasti endol. Tuh liat tuh. Ayo. Bismillahirrahim. Bumbunya bener-bener terasa. Jadi enggak apa? Enak nih. Ini ayamnya itu bener-bener terselimuti sama si bumbu taliwangnya ya. Ini endol loh. Parah. Jujur aku suka banget nih. Seperti makan di rombok asli ya. Tuh. Dia biasanya ada ayam taliwang itu kan dia tuh ayamnya itu kecil-kecil guys. Nah, ada yang dibakar itu kadang-kadang suka kekeringan, jadi ayamnya keras. Iya, jadi tau gak sih? Jadi apa namanya kebakar semuanya kan? Kalau ini tuh ayamnya itu matang dan masih lembut banget cuwi. Sambul buat taliwangnya enak banget loh. Sambulnya, sambulnya. Cocolin, mari. Nah, ini sambulnya ada dua. Yang satu ada sambul taliwangnya, yang satu ada pelecingnya. Jadi kalau pelecing itu ada aroma-aroma pedasnya gitu loh. Iya, agak-agak asing dikit. Ayo. Yang ini ya. Bumbu bakarannya bener-bener berasa pedas dan aromatrasi lomboknya nampol banget guys. Demi apapun ini tekstur ayamnya tuh legit dan rasanya tuh gurih dan pedas juga loh. Wih! Rasa endul banget sih. Bumbu concolan taliwangnya bener-bener pedas, manis dan juga gurih. Oh my god! Iya. Kan aku udah dupet sang war, ada dua sambal. Ada yang sambal taliwang, ada yang pelecing, ada yang pedasnya. Aduh, Masya Allah. Oh guys, sumpah. Ini bumbunya enak-enak banget. Rasanya tuh gurih. Tapi pedasnya tuh langsung nyereke ke tenggorokan. Langsung handudnya, ho enggak? Kalau begitu pake nasi war. Guys, jadi buat kalian yang rindu sama lombok ya, langsung aja dateng ke blok M ya, ke Haji Jen. Jen. Pucing kangkung sama pucing toge. Ini kelihatannya kangkungnya aja, dia perebusannya sempurna. Dia enggak hitam, masih green D ya. Masih green. Tuh, sambalnya itu sama dia, udah di ewer-ewer. Terus dikasih kacang tanah yang bertabur di atasnya. Ini enak banget, sumpah. Dari mie apapun ya. Tomat, ini kayak sambal tomat seger asyong gitu. Tuh, kalau jangan dikucurin, kalau kita di OLL guys. Mari kita nikmatin guys. Gak man, Roy, mari mam. Memang sambal taliwang itu terkenal dengan terasnya yang otentik menurut aku ya, War. Terasnya dan juga tomat. Betul. Jadi itu khas banget. Sambalnya agak asyum. Wah enak nih, ya Allah. Aku masih sangat bangga menjadi orang Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak menado, gak lombok. Kita rasa kayak akan bumbu dan nikmat guys. Tuh, ih. Kalau bukan kita yang ngejaga siapa lagi coba. Iya kan? Definisi endol-surendol, tekendol-kendol, nguna. Kalau kalian makan di sini, wajib pesen pelecing kangkungnya. Sambalnya tuh pedas gurih dan jinganya gerin. Nah, sekarang kita harus move on ya. Kita ke bawal apa? Bawal apa tuh? Oh, berarti pelecing yang pake ini ya. Guys. Konsepnya sama dia dimandiin. Kalau aku konsepnya dicelup-celup. Dicelup-celup, sambalnya dicelup-celup. Tuh, lihat tuh ya. Kita unboxing. Ini kelihatan banget ikannya masih fresh dan segar banget. Apakah iya? Bismillahirrahmanirrahim. Daging ikannya tuh tebel banget dan berasa manis dan juga gurih. Pedas guys. Sumpah, ini kayaknya endol-surendol. Nah, ini mangkret. Nah, ini mangkret. Ya? Nggak bau amis. Bumbu rasapannya enak banget. Ini bawalnya, ini I like it banget. Ini bener-bener fresh banget terpilih ya. Karena kenapa? Kali aku bilang, tekstur dari si dagingnya juga dia nggak ancur-ancuran. Betul. Masih bertekstur. Aromanya juga wangi banget. Nyerdep bumbunya sampai ke dalam-dalam. Nggak bau amis. Kalian harus lihat ya guys. Perhatikan. Pembumbuannya dia itu bener-bener merata sekali. Iya. Bakarannya tuh nggak gosong. Di setiap celah-celah daging ini terdapat bumbu yang bener-bener... Merah. Lekok banget. Jadi aku sangat apresiasi sekali dengan orang tuh yang restoran yang bumbunya tuh nggak pelit sama sekali ya, war. Betul. Ini harus kita viralkan ya guys ya. Ketemu bumbu taliwangnya. Aduh, ini bener-bener perfect. Ini ada makanan juga khas dari... Lombok, namanya beberuk terong. Terong pakai sama pelacing dulu. Enak banget. Iya, terong ijo yang udah di ewer-ewer ya. Tuh, lihat. Tuh. Wuh. Di ewer-ewer tuh. Tuh, beberuk terongnya. Lagi kita walk-walk. Ya Allah ini enak banget. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pas ketemu terongnya, berasa seger abis guys. Enak banget. Ya, ayo lah. Guys, sumpah ini beberuk terongnya. Yang pertama adalah terongnya itu bener-bener fresh banget. Terong yang kata buat kalapan itu yang bulat. Nama dia cacak-cacak-cacak. Potongan memanjang. Terus sambalnya itu dia menggunakan sambal pelacing. Cuma diminyakin. Menurut aku ini restoran tuh mereka tuh gak terlalu pengen berusaha keras. Membuat makanan harus enak. Ternyata justru orang yang masaknya santai. Slow motion, ya kan? Gak heboh-heboh. Makanannya tuh akan menjadi enak gitu loh guys. Bener-bener. Karena mereka membawa cita rasa makanan daerah. Dan mereka gak ngebuang sama sekali. Biasanya banyak orang yang masak dikreasiin gitu. Dan akhirnya failed kan. Dan mereka berhasil membawakan makanan tradisional Lombok ini dengan apik banget. Endul banget. Iya kan? Udah deh. Ini enaknya di atas rata-rata. Endul banget guys. Untuk warung Taliwang Blok M. Haji Jeng. Kita kasih nilai dari 1 sama 10. Biar kalian di rumah juga gak penasaran. Berapa war? 10! Pokret. Tunggu tangan dong yang di belakang. 10 nih. Mudah-mudahan dengan pemberian nilai ini. Kita akan memberikan kualitas terbaik lain ke depannya. Betul sekali. Yang tandanya bikin lapar. Upload! Terima kasih.